Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin rapat pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat atau TPKJM Kota Jambi dan Siaga Kesehatan Jiwa Tingkat Kelurahan. Kami 1 September 2022 bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, memimpin rapat pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat atau TPKJM Kota Jambi dan Siaga Kesehatan Jiwa Tingkat Kelurahan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa untuk Kota Jambi saat ini mengalami peningkatan kasus terkait gangguan kesehatan jiwa. Dirinya juga menyampaikan bahwa ada sekitar 500 kasus gangguan kejiwaan tingkat berat di Kota Jambi. Selain itu, ia juga menuturkan bahwa untuk gangguan kejiwaan tingkat berat ada di kawasan Kecamatan Palmera, sedangkan untuk kasus depresi berada di sentral Kota Jambi. Saya memimpin rapat di kaitan dengan Tim Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kota Jambi. Mengingat dari hari ke hari, ada peningkatan baik dari sisi kasus, yang membuat jiwa berat seperti sisi sofret yang setiap hari kita lihat di lapangan, berada di pusat akar, di lapu merah, di jalan-jalan, di dunia. Ini juga baik-baik kita untuk melakukan upaya preventif dan produktif untuk kesehatan. Maka hari ini kita memanggil semua Kuala Puskesmas dan perwakilan dari Kekamatan Diharapkan nanti akan membunjuk tim kecil juga di Kekamatan sampai ketiga pelurahan. Dan setiap pelurahan nanti akan ada kader ke satu-dua yang akan dirati, diberikan ukap tentang pangdeteksi dini. Kalau di pelurahan seperti ini, misalnya sudah burung saja di rumah, ada anak-anak kecil yang gak mau sekolah, Misalnya sekarang sudah mulai banyak yang akribat kecanduan dengan kecen, dengan judi online, dengan macam-macam tekanan-tekanan, belum lagi memang problem dengan hidupan yang lain.